Intro Halo, disini saya akan menjelaskan soal tentang faktorisasi prima Nah, dimana di soal diketahui sebuah angka yaitu 300 Nah, kita disuruh menentukan faktorisasi primanya Nah, jadi untuk mencari faktorisasi primanya Kita tinggal membuat pohon faktor Nah, jadi disini kita buat 300 Ya, 300, dimana 300 ini kita bisa bagi 2 Kalau misalnya 300 dibagi 2, itu hasilnya adalah 150 Nah, Kak, kenapa dimulai dari 2? Iya, jadi kalau misalnya kita menggunakan pohon faktor Kita harus mengambil angka yang terkecil terlebih dahulu Begitu, dimulai dari 2 Nah, kemudian 150 ini bisa kita bagi 2 Yaitu hasilnya adalah 75 Nah, 75 ini bisa nggak kita bagi 2? Tentu bisa, tapi hasilnya itu dalam bentuk desimal Nah, kalau dalam pohon faktor, itu kita tidak boleh memasukkan angka yang desimal atau koma Jadi, kita lompat ke satu angka sesudahnya Yaitu 3 75 bisa nggak dibagi 3? Tentu bisa, hasilnya adalah 25 Nah, kemudian 25 bisa dibagi 2 nggak? Tentu hasilnya desimal Kalau dibagi 3, desimal juga Kalau dibagi 4, desimal juga Maka kita coba dibagi 5 Nah, 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5 Nah, maka sampai sini kita sudah tahu jawabannya Oke, nah maka faktorisasi primanya Terdiri dari 2, 2, 3, 5, dan 5 Nah, jadi disini kita buat Faktorisasi primanya adalah 2 x 2 x 3 x 5 x 5 Nah, jadi kita bisa menjawab soal ini ya Faktorisasi primanya adalah 2 x 2 x 3 x 5 x 5 Atau jawaban yang tepat adalah A Sekian dari penjelasan soal ini Terima kasih telah menonton!